Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share, share, dan subscribe channel ini Dan disini ada timbul dua pendapat, bahwa boleh satu hewan kami untuk satu warga. Nah sekarang kalau sudah kita korbannya diwakilkan dengan hewan korban Rasul, ya kita tidak perlu korban lagi, pasti korban Rasulnya diperima. Dan sudah tidak ada lagi nanti ibadah korban, kalau berpikirannya umat-umat saja diwakilkan dengan hewan sembelian hewan korban Rasul. Yang Rasul maksud di sana lebih kepat, ulama berpendapat sebagian banyak, Rasul meng-share tahalah korban beliau. Sampai disini paham gak? Aku nyepang. Share. Share. Like and share. Subscribe. Jadi kalau ngayung gitu, Masya. Semoga kita dapat diusaha. Amin. Jadi paham ya, bukan satu kambing atau satu kambing untuk satu keluarga. Atau nanti ketika berkongsi dalam satu ekor sapi, tujuh orang kan. Perwakilannya satu namanya. Jangan semisal, mohon maafin ya. Pak Cepalin Murni sebuah warga. Waduh. Patungannya sama tiga jutaan. Ya kan? Yang lah enak-enak goyang ya. Itu jadikan bingung nanti yang menyembelinya. Gempa. Cepalin Murni sebuah warga. Ya kan? Gua yati. Sendiri semisalnya. Kemudian itu Pak Ujia sendiri. Ancak sebuah warga nih. Bayarannya sama nih. Jadi pahalanya silahkan di dunia. Kan di-share kepada siapa yang sebut tujuh. Nah. Kalau yang berkewajib, yang dalam keluarga itu ngomong diberikan kemampuan rezeki yang baik setiap tahun, maka bergantian. Yang setahun sekarang, semisal ayahnya, tahun depan ibunya, tahun depan putranya terus. Nanti gak habis pas om anak-anak sampai muter lagi. Kan udah semuanya Pak. Jadi lima. Emang Allah cuma ngasih rezeki di mana Allah. Kan terus selama kita hidup. Tapi dengan catatan ketika Allah berikan kita kelahan. Laman. Sampai sini paham ya insya Allah. Jadi jangan disalahartikan korban itu. Nah, ibu atau para korban namanya wakil. Panitia di masjid namanya wakil. Nanti dari satu ekor sapi, ini siapa kepala rombongan ini dari tujuh orang ini? Tidakkah yang ikut dalam patungan itu? Ada gak yang korban nazar? Kalau ada yang korban nazar, seperti di RT3 ada dua ekor sapi. A dan B. Di B ini ada satu yang nazar katanya. Yang B ini tidak boleh ikut ngambil daging sapi diberikan dari sapi yang ada dia. Dituker nanti dengan sapi yang lain. Tenang lagi. Tetap dapat daging sapi. Jadi berusaha untuk orang-orang serga dapat pada dia itu udah nanyi di kita tuh. Jadi paham itu. Nanti dirandain nih. Ini tawar tuh nanti ada petugasnya. Tapi yang jelas, mudohinya menyatakan, Pak, ini satu di kelompok amin nazar. Nah, sekarang sapi. Satu ekor buat berapa orang sih? Tujuh. Boleh delapan, boleh gak? Tujuh. Delapan orang, boleh gak? Satu sapi, delapan orang. Paling banyak, tujuh. Boleh, boleh. Yang satu, yang satu, kambingnya dinaikin ke sapi. Jadi delapan. Mau merah? Setelah warna, cekat-tekat yang lainnya. Iya, boleh. Masih koma. Nanti yang kebelapannya beri kambing, naikin kambing ke atas aja. Jadi, senajar biasa-biasa gini. Mau merah punya kambingnya sekarang ini. Itu kambing korban saya. Itu udah azar. Makanya mau merah, nanti gak boleh makan daging kambing yang mau merah keluarga yang berkenyuk. Ini daging, ini hewan korban saya tahun ini. Itu udah nazar. Sekalipun tidak punya, ada satu kejadian. Jadi nazar itu bisa dengan perucapannya tadi, atau dengan ada satu kejadian. Kalau anak saya tahun ini lulus, saya menggunakan korban, itu nazar. Kalau ini saya dapat warisan, ada lulus yang saya mengorban nazar. Jadi nazar itu ada dua sebabnya. Dengan menunjuk langsung hewannya, atau dengan kalau tadi, atau dengan satu peristiwa. Nah, makanya ibu ketika tadi saya di alasan sampaikan, beli hewan sunah korban. Supaya korbannya, yang masuk dalam sunah muakadah, dan bebas memakannya sepertiga daripada bagian hewan korban. Untuk almarhum yang mana, Ustaz? Itu masuk analisnya apa ya, Ustaz? Yang mana? Untuk almarhum gitu lho. Kalau almarhum, ada dua pendapatnya. Untuk almarhum, tidak perlu dikorbankan. Boleh dikorbankan ketika almarhum hidupnya perwasihan. Dok, saya ini belum korban. Nanti kalau saya udah gak ada umur, kalau korbankan, itu boleh. Tetapi ada pendapat juga yang mengatakan, boleh. Boleh. Dan majafsafi juga ada yang mengatakan, boleh yang sudah meninggal dikorbankan atas namalum malum 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 sebagai wakti anak kepada orang tua. Boleh. Makanya kalau belajar fikir, jangan dari satu jauh saja. Kalau satu jauh saja, nanti jadi lebih sakwa. Karena Islam itu fikir itu alternatif, sehingga ada empat majaf. Kalau kan ada yang lain, itu majafsafi. Majafsafi juga ada. Ini macam-macam aja, dari saya malu terbiasa. Tapi kita jangan kagetan, jangan, jangan kaguman. Tenang aja kita jalan-jalan. Makanya nanti, kalau gak ngaji, 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 kalau gak ngaji. dan posisi jatuhnya ucapan orang, hewan ini merupakan hewan korban, itu hadirnya, hadiru berhiyyadun nazra, termasuk hewan nazar. selama dikatakan selama ia tidak mengabarkan kepada orang dan juga dikatakan maka belum tertentukan sebagai nazar ini kan pendapat juga kata Imam Syed Umar Al-Basri kalau dia mengatakan itu hewan untuk korban tetapi dia belum dihasilkan dia belum publikasikan maka belum termasuk korban azar tapi biasanya orang itu kalau hukum memilih yang paling ringan betul gak? masalah kan belum ngomong sama suami juga belum ngomong nah ini pendapat yang ditapet nah kalau kemarin-kemarin belum tahu insya Allah semua melampuni dosa kita sekarang kita sudah tahu insya Allah ibadah kita lebih lebih mantap lagi karena ketemunya ibadah itu dengan ilmu tidak ada amal ibadah tanpa ilmu ketika dia beribadah tidak sesuai dengan ilmu ketika beribadah unjung-unjung baru tahu kebetulan makanya ilmu itu menguatkan keyakinan dalam beribadah itu itu dasarnya ilmu liyakin ainu liyakin tapi yang paling hebat hak pulih liyakin tapi hak pulih liyakin juga harusnya dasarnya dengan ilmu gak bisa main yakin-yakin aja betul gak? ini biasanya bikin kalau bikin bawan malam airnya segini biasanya karanya berapa setok itu dia hak pulih liyakin karena pernah ngeliat pertama kali orang kalau bikin bawan malam untuk 200 makhluk karanya segini kan gitu ya nah ini namanya hak pulih liyakin tapi hak pulih liyakin juga tidak sesuai dengan ilmu liyakin dan na'in liyakin gak bisa main hak pulih liyakin aja kayak bu parti tadi main rap pakai parti bu kondangan nah itu tidak yakin itu beliau untuk ya kan tidak yakin itu contoh yang gampang gitu ya nah jadi kalau belum disampaikan ke orang lain kata Syahat Umar Al-Bashri belum dimasukkan ke orang korban kemudian di dalam kitab ini dan waktu penyemberian penyelawan korban apabila telah terbit matahari yawman nahrib di hari raya khutbah nah telah terbit matahari tetapi nanti dibatasi lagi jangan mentang-mentang matahari udah keluar langsung sembelih tidak tetapi ulama memberikan lagi waktu lagi setelah salat idul adha'ah dan dua khutbah makanya ada kekerangan kalau idul adha'ah khutbahnya jangan lama-lama karena kita juga sedang kesunapan puasa yang kedua hewan udah pengen ke sorda makanya gak usah lama-lama kalau idul fitri boleh gak lama-lama karena kita mau perangkatnya udah kenyang udah gitu nyantai-nyantai boleh tapi idul adha'ah jangan lupa jadi kalau sekarang pak di mesjid sana sudah selesai selamat di luadanya di kita belum saya mau korbannya kan gak di mesjid saya korbannya di rumah boleh gak saya selesai yang di mesjid sana korbat solat idulah selesai saya langsung potong lewatnya boleh gak ini misalnya kita bina rumah terus dikatanya di mushal barokah ada suatu ada juga ibu gak sampaikan ke mesjid tewan korban yang ambil di al-barokah terus ibu minta sama yang orang sendiri orang sendiri ini kan masalah di dalam di dalam ibadah ada namanya marhala kalau ngaji itu ketemui marhala dalam satu wilayah mana yang dijadikan perdomannya gak bisa alat dijadikan marhala perdoman untuk Indonesia gak bisa karena beda itu jadi karena kita mohon maaf menginduknya ke bina rumah maka walaupun di mesjid atau mushalah yang tadi saya sebutkan sudah selesai kita tunggu dulu sampai bina rumah apa itu marhala ada nanti lah bukan marhaban ya marhaban kalau ngaji emang masya jadi kelihatan kalau ibu mikir yang mikir biasanya cepat lapar nanti makannya banyak nah kalau tidak terbit matahari di kita tidak ada sholat tidak ada sholat idul adah lalu bagaimana perdomannya di kira-kira idul adah itu berapa lama sholatnya walaupun matahari sudah keluar kalau diperkirakan 2 4-5 menit sudah yang penting ketika tidak ada sholat di tempat kita itu sudah tampak matahari untuk timur maka sudah susah untuk menyemberi hewan korban nah kalau dia sakit hewan korbannya yang sudah diserahkan ke panitia belum sholat idul adah hewan mau gas makut karena dia masuk untuk disembeli sementara kalau ditunda sampai selesai sholat idul adah ini hewan mati kan wazir makanya hewan itu boleh disembeli tetapi bukan sebagai sembelian korban nanti panitia dan bergolban kompromi apa kita mau ganti atau mau bagaimana apalagi kalau kelalaian panitia misalnya kegiret gitu ya ini kan atau kambingnya ada masih minum air jas di dalam tidur ada dunia juh fitri hukbah gitu kan kita mengumum hukbah itu berlain tetapi agar saudara kita kalau hidul fitri atau hidul adhan khutbahnya sekali itu jangan ditanya nah posisi khutbah di hidul fitri hidul adhan sholat gerhana sholat istri itu posisi khutbahnya sun sun tapi kalau dalam sholat jumlah itu rangkaian rukun sholat makanya dua khutbah nanti kalau semisal hidul ketemu lebih jalan hidul fitrinnya tidak sampai di kampung surat hidul mampir hidul fitrin di tengah lapangan khutbahnya satu kali hukbah sah itu ada satu kali yang hukbah sah karena posisi sun paham ya jadi kalau kita sudah ngaji enak bersikap ibadah saudara kita itu oh dia yang jadi kita gak gampang menyalahkan dan mengatakan tidak sah ibadah orang gak boleh yang penting kita tahu nah sekarang semisal Bu Asri punya kambing kambingnya itu cacat sebelum masuk ke lebaran ngaji ngomong kalau bapak 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 itu hewannya cacat mama sejulat tujuh sebagai hewan korban itu masuk hewan korban nazar maka wajib disemberi hari tujuh tidak disemberi di waktu hidup kenapa karena sembrian hewan korban tidak boleh cacat tidak boleh pinjang tidak boleh kupinya hilang satu satu apalagi separat aja teiris matanya gak boleh picat sebelah kalau picat dua boleh gak sebelah aja gak boleh gimana dua diambil yang paling rendah dulu satu aja gak boleh kalau gak boleh picat dua duanya akan pendapat dan kalau itu satu boleh ini kan tutup merentumannya kemudian hewan korban gak boleh yang kurus yang tanya saya ini gak boleh lagi boleh 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 kalau dia sempurna udah lewat dia menyebeli hewan kotor kenapa hari ini tanggal 10 sampai 3 hari tasri jadi tadi kita besok 5 karena ada yang lebaran tanggal 28 nah kita jangan berselisih pendapat tadi saya katakan ibadah itu dengan lain meliyaki lain meliyaki hak kuliah ini belum 72 jangan ini baru temis jual ini 71 lah nanti kita sebulan setengah ikut nah nanti kalau hewan korban nazar sudah lewat waktu asar kalau hewan yang memang hewan sunah kan sudah selesai itu di hari pasir jam ketiga udah masa kalau hewan nazar waktunya walaupun maghrib dia sembelih tetap terbayar yang penting hulukum dan marinya terputus apa hulukum dan marinya tenggorokan dan kerongkoman dua itu nanti yang disini urat nafas itu lebih sempurna sehingga diputar sembelihannya jangan nyembelinya digorok-gorok kayak kaki makanya insyaallah tanpa 25 kita akan ada pelatihan sembeli juru sembeli alam yang mengingatkan kembali insyaallah terjaga ibadah kita itu dan panirianya pun diberikan ke disipina yang menerima hewan korban itu dan mudokinya seperti ibu-ibu yang berkorban ini kan sudah lagi nih oh tanya yang tujuh orang itu ada yang nazar gak ada yang nazar gak ada suami saya bukan nazar rudin dan sah berkorban itu dengan hewan korban jantan jantan ataupun betina jadi betina salah kenapa jarang karena kalau betina yang ditermakan populasi hewan korban habis karena tempat reproduksi di betina tetapi dengan catatan tidak sedang bunting kenapa kalau bunting mas sapinya nyidam kalau nyidam kalau nyidam boleh 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 tetapi tidak amil kenapa sebab kalau amil itu mengurangi rasa daging itu kurang lezat karena sari-sari tubuh itu diambil untuk mempersatkan jani dalam rahim begitu ngajibnya amir boleh cuman kalau kebanyakan betina yang disembeli lama-lama habis populasi hewan korban itu makanya sebagian besar memuatkan kepada jantan lebih utama karena daging hewan jantan itu lebih baik daging hewan jantan lebih baik kenapa karena dia aktivitasnya lebih banyak dibandingkan hewan betina sehingga daging itu sepol makanya yang bagus itu sapi-sapi yang diternakan secara diluar kagam jadi dia bergerak terus tapi sapi zumbawa walaupun kecil sepol gitu tapi handlingnya juga repot juga karena besit sapi-sapi yang digemukan dikandang orang lincah tapi memang yang diaranya sebagai sapi konsumsi kepada dagingnya jadi hewan jantan lebih utama karena dagingnya lebih curi hewan betina boleh tetapi kalau itu nanti dijadikan habis nanti populasi hewan korban nah dikatakan dalam kitab ini dan sekarang kalau hewan perempuan tadi sering dijantani atau hewan jantan tadi sering menjantani gitu kan paham ini bahasanya jadi hewan jantan sering dikawinin betina hewan betina sering dikawinin sama sama jantan maka lebih utama hewan betina yang belum jantan masih perawan kambing betina perawan kalau domba itu sudah satu tahun atau gigi serinya sudah tanggal gigi seri depan belakang samping gigi seri sampai ke samping sebelum di ketari samping lagi gigi gerah nah kalau hewan hewan sembri korban itu hewan hewan kaki empat yang boleh dimakan oleh marislam yang tidak bertaring sapi gak ada tarim kerbong gak ada tarim ontah gak ada tarim kambing gak ada tarim domba gak ada tarim hatta ayam gak punya gigi jadi lain dengan agama lain yang bergapi empat apa di bertaring pun boleh dimakan kan tapi kalau ikan walaupun ikan hius tadipun boleh nah sekarang kita harus lihat bahwa hewan yang diutamakan itu yang sudah masuk di dalam usianya kalau domba itu satu tahun kalau kambing kacang dua tahun kambing kacang makan kecil tetapi dari kambing kacang itu ibas juga setahun kalau sapi itu satu tahun masukin tahun kedua kalau ontah baranah itu lima tahun jadi kalau sapi itu sudah masuk usia dua tahun kalau si ontah dimana kenapa kalau sapi dua tahun enak di kitab kitab pikir tidak ada kerbau untuk dijadikan mewan korban sah gak kerbau sah dari mana dari isa namanya kalau ngajibiki ada yang namanya kias sunan kudus ketika berda'wah agama islam di kudus saat itu masyarakat kudus masih membunuh agama hidup jawa orang-orang hidup itu memuliakan ewan sapi begitu sunan kudus langsung beristihar berimprovisasi bahasa kita kalau kita sembri sapi orang-u masih demoni demoni gak terima doang ewan kemulia hanya disemberi sehingga beliau mengambil jalur menamakan istihar dengan hias namanya apa hias itu mencari perbandingan kesamaan karena kerbau juga ewan ternak makanya terboksah untuk menjadi ewan kor nah sekarang kita di bantan ini ada kerbau ada sapi boleh gak kerbau oleh sekalipun jawabnya ragu-ragu boleh gak apa-apa tapi sekarang udah tahu ya nah besok ada tiga korwannya kerbau nah kalau hewan sapi betina itu juga kadang-kadang kenapa lebih tidak dianjurkan karena kadang dia kan suka menyusui ya boleh dijadikan hewan korban kesihara sesuanya nanti bagaimana sih kalau disapi itu banyak faktor-faktor yang menjadikan hewan betina tidak tidak ulukan untuk dijadikan sembilan korban berbanding hewan jantan karena banyak pertimbangan pertimbangan semacam ini kita harus faham semoga ibadah korban kita lebih baik dan tidak mencukupi untuk berkorban hewan yang padanya terdapat kudisis makanya ada penyakit 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 makanya itu tidak boleh buah kudis awas hebat ya ini kan belum ada penyakit penyakit disini sudah dibahas dalam kita ditulis sebelum ada kabar terbang awas tidak sah hewan yang kudis walaupun kudisnya sedikit menurut pendapat yang asoh yang asoh itu pendapat yang baik yang banyak diikuti dari pendapat imam syafi'i karena penyakit kudis itu dapat merusak rasa daging dan lemak tetapi ada yang mengatakan boleh kalau kudis sedikit kemudian 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 awal awal jurn apa awal jurn itu pinjang tetapi pinjang ini juga ada ukuran kan kalau hewan terapa juga gerombol diangon bahasa orang kita kalau bahasa keren itu digembalakan ini ada hewan pinjang teman-temannya lari dia ikut lari tidak ketinggalan itu boleh kalau pinjang nya harus begitu tapi kalau teman-temannya sudah sampai kegelam dia masih di rumah enggak boleh tinggal kemana kita mau dikunci dikunci seorang yang sakit kan kelihatan orang sakit menguyung ini kamu begitu diturun dari tempat yang mengantar dari yang beli ke sini menguyung menggunakan apa karena itu dia dia ke waktu ya yang 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 di bikin gambar hati dikasih tanda panah itu tahu enggak siapa enggak tahu yang penampai taran tadi tahu yang tahu saya kasih yang dikasih yang tahu api saya Nah kalau di kota Madia itu kan di tiap-tiap titik penyembelian korban dikirim dari pengga itu petugas dari dinasih ketat makan Setelah disembeli hewan korban kemudian diambil hatinya sebagai sampling ketika diiris sapinya ada cacing maka hatinya itu tidak boleh dimakan tapi bagian yang lainnya boleh nah ini kan enggak terlihat dari luar betul ya kan mau di cembeli enggak dimestinya dulu Nah di kota Madia itu diperhatikan seperti itu kalau kita di kabupaten karena sebarangnya banyak mungkin pembah juga nggak lakukan itu kali tapi besok di kita pembicara pembicaranya ada kepala dinas ketahanan pangang bicara dari kabupaten nah itu diambil diiris dagingnya ada ada daging sapi itu hatinya diambil ada cacing besar-besar tuh itu hatinya nggak boleh dikonstruksi tapi dagingnya boleh dan itu tetap itu hati itu hati jadi yang pertama kali menggambar hati dengan tanda panah kemudian ada airnya kemudian dia itu putus cinta ada menetres airnya berwarna merah siapa si jule karena tidak kesampaian kita nih kepada Yusuf kalau hadiah masa emang Insyaallah ya Insyaallah ditulang tajis sedikit pinter lagi dikit lagi julehat 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 hewan yang terpisah darinya beberapa bagian atau sebagian dari anggota tubuhnya jadi terpisah bimakna disana pincah aja nggak boleh apalagi nggak ada kakinya satu ya kambing kakinya berapa kalau kakinya tiga disebut kambing juga bincang tetap kambing sekarang kalau kepiting halal enggak enggak rajuman bedanya gimana di kaki di kaki kalau kepiting itu 10 rajuman 8 sekarang kalau kambing normal kakinya empat itu bilang kambing sekarang kalau kakinya tiga kambing gimana kambing berarti kepiting sama ada juga beda beda kakinya kita ketemu sepuluhnya itu lah kalau kepiting kan enak katanya kan itu mukanya paham ya jadi yang dia terlepas sebagian tubuhnya tidak sesak semisal ibu bawa nih Bapak beli kambing di bonceng kan di tengah jalan kambing lepas ketabrak masih hidup ini coba satu-satunya bisa itu jadi jelas ya jadi harus putuh hewan korban itu kan makanya cari yang bagus tapi kalau dibilang untuk kendaraan kita kalau kita berkorban menaik kambing iya karena sama orang namanya pancet aja udah pakai Dukati masih kita pakai bola awas nih jangan-jangan memakan nih cerita-cerita begitu betul nggak iya jangan nanti lah larinya daripada doa kali ini Pak Jero lebih cepat kita mau naik sapi jadi lihat sampai syurga pada selesai tujuh orang lagi yang mau tunggu yang satu paling neraka kalau nyata dia Jadi mitos-mitos yang begitu Jangan di Dijadikan Semoga yang singkat Yang benar Yang benar Yang salah Saya menghidupkan Yang seluas-luasnya Sebelum ada doa Apabila ada pertanyaan berkaitan masalah korban Atau yang ingin dikorbankan Silakan Itu yang korban Yang dikita itu Kenapa yang Saya tahu yang dimasak itu Misalnya ini sapi Diambil berapa kilo dulu Terus diambil lagi berapa kilo dari sapi Yang lain kenapa Sekaligus dari satu sapi Yang dimasak untuk Begini Sebenarnya panit Dijadikan punya Kewenungan untuk mengambil Hewan Korban yang disembeli Panitia Jadi Tadi saya bilang di awal Pengkorban namanya Mewakil Panitia wakil Pengkorban mewakilkan kepada wakil Panitia tidak punya hak Untuk mengambil bagiannya Menyatakan ini bagian panitia Tetapi ketika sudah kelaziman Yang berlaku di satu lingkungan Sudah ada secara tidak tertulis antara modohi dan panitia Untuk diambil sebagian daging hewan korbannya Untuk dijadikan konsumsi panitia Dan panitia juga kebanyakan juga korban Karena kita mau disitu-situ saja orang-orangnya Yang korban si pulang Yang jadi panitia si pulang Nah ini harus dipahamkan Kenapa tidak dari satu ekor sapi saja yang kita ambil Jadi tidak ramah nundukkan Ini pertanyaan cerdas Kan sama aja Kalau kita bicara Kuantitas yang ingin dicapai berapa porsinya Kalau yang diambil dari satu ekor sapi saja Nanti dia akan kurang kuatanya Karena si modohi yang tujuh orang itu pun punya hak disitu Sehingga diambilkan rata Dari sapi ini segini Sapi ini segini Supaya nanti Tidak terlalu jauh untuk mengurangi kuatanya Nah berarti buha jaliri sini ngaji Tapi sabar rumah lupa lagi sih Jadi ambil-ambil sini Ambil sini Makanya nanti Panitia itu selalu menyatakan Bu atau pak nanti sapi yang ini kita ambil sebagian untuk dimasak Oh munggu Nah itu tidak apa-apa izin Makanya Tidak ada yang namanya Kembali nih Tidak ada yang namanya menyembeli Minta tolong menyembelikan hewan itu Bisarahnya Bisarah itu imbalan Saya harus sampaikan kepada Ibu ada dua Ada ujroh ada bisarah Lalu ujroh itu upah Yang ditentukan dengan kesepakatan awal Misal begini Bu Pardi nih punya kambing nih Minta disembelikan dengan saya Saya bilang Saya biasa kalau menyembeli 200 ribu Bupardi bilang Oke no problem Sejuta juga saya bayar sih Kan Nah itu nama ini namanya ujroh Karena ada perjanjian di awal Menentukan nih Dila Am Nah Kalau bisah Pak Ndra saya Mau menyembeli hewan Tolong sembelin dong Yaudah saya sembelin Berapa Terserah Nah itu bisah Sukarela Imbalan Dan tidak boleh Pak Ndra saya mau menyembeli hewan Kambing saya ini buat korban Nanti upahnya kaki, kepala, bapak ambil Tidak boleh Tidak boleh dijadikan upah Bagian-bagian sembelian dari orang korban Paham? Tetapi kalau sudah disembeli Saya dah berkampok juga Dikasih roko juga Dikasih daging juga Itu alhamdulillah Ya Yang penting Jangan menyatakan Bagian dari sembelian orang korban Sebagai bagian yang dikatakan untuk guru Jadi ada berapa upah itu Ada Wicro Dan Nanti tahun depan Ulangan Itu Isyara Apa itu Ada lagi Mumpung di sini Kalau di luar sini Alpoh jalan Tapi kan Kalau Ewan Kambing Gak boleh Kambing Kenapa Di sini Kebanyakan yang sekarang ini Saya bingung Saya bingung Saya bingung Sengkong Yang bilang Gak boleh kambing hitam Sengkong Tenang Kambing hitam Itu dicari Aku Jadi begini Di dalam kitab Gul-gul Maram Kumpulan-kumpulan Hadis Rasul Tentang Bapak Korban Siti Aisyah itu Ada satu hari Dalam korban Rasul Menyembeli Hewan yang putih Semua Di lain waktu Hewan yang Di lingkaran Matanya ini Warna hitam Kakinya putih Bawanya hitam Saya tidak Mendapatkan keterangan Kalau yang hitam Belum Tidak boleh Itu kambing cemani Kalian Gak masalah Yang tidak boleh Menjadikan kambing hitam Yang tidak boleh Sekarang menjadikan kambing putih Boleh Emang ada kambing cemani Sekarang kan Sapi-nya kan Sapi jenis Berangus Berangus itu Rata hitam Sumpah itu kan Hitam Coklat-coklat Tidak hitam Kalau dari sana Itu hitam Seperti ini Kaisonsit Itu kan namanya hitam Nah jadi Boleh Yang tidak boleh Tadi sana-sana itu Bicak Urus Sakir Bincang Ya kan Tidak disebutkan warna Kalau disebutkan warna Waduh nanti Sapi dari Eropa Gak boleh Sapi dari Afrika Gak boleh Afrika kan itu Jadi yang dilihat Bentukan-bentukan Secara fisiknya Bukan warna Kita harus paham Bahwa itu boleh Saksa saja Yang penting Kalau kambing Mau lihat domba itu Satu tahun Kalau kambing Dua tahun Ya Atau cirinya Gigi sering Sudah Sudah ada yang Ada lagi Ketanya Jangan malu Nanya itu Kasih pertanyaan Yang susah Semakin susah Semakin mudah jawab Jangan Jadi yang Baik Yang almarhum korban Boleh Tadi saya bilang Satu pendapat Tidak membolehkan Karena tidak ada Wasiat Satu pendapat Membolehkan Boleh Apakah nazar Tidak ada Kecuali nanti Buah Haji Supri Begini Ngobrol sama Pak Haji Supri Pak Nanti Pas Hawlnya Simbah Yang ketiga tahun Kan Berkepatan dengan Korban Kita korbannya Untuk nama Almarhum Itu nazar Karena Dikalikan Dengan Satu Kejadian Paham ya Kemarin Di Mesir Saya sampaikan Suami Suami Itu yang Bagus Itu semua Hartanya Di atas Namakan Istri Mobil Atas Nama Istri Rumah Atas Nama Istri Anak Nanti Ketika Dia Melisap Suami Maleng Ganggang Kumpul Suami Suami Ketika Suami Ketika Suami Ketika Ketika Suami Suami Maleng Suami Maleng Anggung Maleng Tidak Bisa Atas Nama Istri Tidak Ketika Nanti Ketika Mugli H Bercandanya Orang Beridu Itu Luar biasa Kita Bercandanya 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 Itu Jangan Ketika Suami Saya Mad Nama Saya Nama Nama Nanti Nanti Kita Dengar 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 Bye Bye jadi jelas ya nanti kalau kurang-kurang paham bisa apa namanya bisa melalui sekitaris pribadi saya itu boleh cari referensi di Google tetapi itu hanya sebagai referensi jangan dijadikan sebagai alat untuk jidat apa jidat itu berargumentasi tak boleh berargumentasi itu dalam begini majelis itu bermusyawarah berargumentasi memecahkan satu permasalahan untuk tentukan dasar hukum dan menjadi apa hukumnya caranya lebih banyak lagi bagaimana waris Indonesia dengan di Arab sama memang beda-beda Indonesia kadang-kadang kalau bilaran hakma dikejar-kejar terus itu enggak kalau bilaran kewajiban orangtua lagi sakit nggak mau ngurusin begitu monak orangtua udah nggak ada warisannya maunya pakai sesuai dengan aturan ini bagaimana ceritanya inilah Indonesia kalau di Arab jelas tuh harta laki-laki atau laki-laki atau perempuan jelas kalau dikitakan mohon maaf mohon maaf rata-rata kita membangun rumah tangga itu kan dari nol suami istri ya sehingga tahap-tahap yang sekarang kita pilih itu kerja bersama sekalipun istrinya nggak bekerja tapi kan menopang karir suami dibangunin jam setengah tiga pagi suruh terhajut suami jadi ibunya cuman mendukung suami ibadah ibu-ibu kata hajut nggak apa-apa tangga tiga pagi bangun Pak hajut Pak iya suami ke kamar mandi ambil ibu tiduran lagi tempat tidur ya kan bapak berasa jadah di sebelah tempat tidur ibu tidurnya paham di pagar saya di tempat tadi semeja dan di tempat karang Oh beda makanya bercanda orang berilu itu tetep kira mohon jadi paham seperti itu semoga kita semua dalam kebaikan-kebaikan jadi supri boleh tadi tapi kalau dikaitkan dengan momen haul, semisal berdepan dengan korban, tunah, nazar itu tandanya, saya disamping nomor sekian itu ada haul, almarhum almarhum ambah saya, nazar itu dipaham ya, jadi ibadannya, nah kalau orang tuanya masih hidup kita mau-mengkorbankan orang tua izin dulu semisal orang tua kita di Jawa telepon insya ibu kebetulan tahun ini dapat rezeki ibu kita korbani tapi korbannya disini, bukan di kampung ibu oh, ngatur malu sangat loh semoga rezeki mau jembat, itu kan orang tua ih masya Allah, izin dulu kalau gak izin, kata ulama kebanyakan tidak saya korban untuk yang misal ibu mau korbanin saya nih izin dulu korbanin apa kaya jadi kalau orang yang masih hidup, minta izin baik ibu sekalian kita akhir-akhir pada malam hari ini kita berdoa kepada Allah SWT nantiasa Allah menjadikan saya pancik dan suami ibu menjadi suami yang soleh ibu-ibu semua isi saya Allah menjadikan menjadi isi yang soleh anak-anak saya, anak-anak ibu menjadi anak-anak yang soleh dan soleh Allah berikan kesungguhan kepada putra-putri kita dalam menuntut ilmu sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan kalau jadikan keluarga kita sakinan bahwa berakmah penuh berkah dari Allah SWT saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, kerabat kita teman-teman kita, jamaah kita, tetangga kita yang sedang sakit dan terus kita berdoa umat muslim di lingkungan kita ini menjadi umat muslim yang tahap beribadah kepada Allah yang terus memakmurkan masjid yang terus memakmurkan ta'lim-ta'lim di lingkungan kita sehingga kita bisa hidup bermasyarakat, bertetangga, dapat saling sayang-nyayangnya saling kasih, mengasihi jangan ada iri dan dengki di antara kita ilangkan perselisihan di antara kita sehingga Allah semakin menambah rahmat dan kasih sayangnya dan terus kita memohon kepada Allah leberikan kemudahan leberikan kelancaran leberikan perlindungan dan keamanan kepada kita semua di dalam kita meranafasi masjid yang kita cintai dan Allah wujudkan masjid yang kita cita-citakan dan kita semua mendapat rindu Allah SWT selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga doa-doa kita Allah wujudkan dan kita semua mendapatkan kebaikan-kebaikan dari majlis ini amin semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kita dan dapat kita terapkan dalam lalu kehidupan ini sebelum kita tutup mari kita baca hamdala dan istighfar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih